Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya di Bustami Syam Youtube channel kali ini tentang wawancara saya dengan calon pembantu kepala sekolah SMK Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh suara saya bisa didengar Pak Ramad bisa Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Pak Ramad hari ini kita akan melaksanakan proses wawancara dalam hal untuk penempatan di posisi PKS 1 SMK sudah ada Bapak Ketua Umum yang saya sedangkan di Sampai Sampai Salah kepada Bapak tadi sudah saya kirimkan tadi beberapa CV dari Pak Ramad mungkin untuk wawancaranya saya langsung serahkan kepada Bapak Ketua Umum saya persiwakan terima kasih Bu Eva pertama sekali syukur Alhamdulillah pagi ini kita walaupun dalam jaringan daring berkesempatan untuk interview calon wakil kepala sekolah SMK SMK Darussalam yang posisi saat ini kosong saya juga sudah melihat lamaran Bapak Pak Rahmat ya disini ya Pak Rahmat Humala Putra Hasibuan ya iya Prof lahir di Lubu Tuku tahun 88 Tuguh hari S1 dari teknik informatika STTH benar ya iya Prof STTH terima kasih sudah hadir di di sini ya untuk sesi wawancara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Rahmat Humala Putra Hasibuan lahir di Lubu Tuku yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah Sebolga pada tahun 1988 tanggal 6 bulan Februari saya bergabung di SMK mulai tahun 2017 sebagai guru guru mata pelajaran produktif pada tahun 2017 kemudian diangkat oleh Bu Epa menjadi Kajur Ketua Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan yaitu sampai sekarang saya kuliah di Sekolah Tinggi Teknik Harapan masuk 2011 tamat 2014 dan sekarang kegiatan sehari-hari mengajar di sekolah mengajar di kampus kemudian jadi pemateri seminar ataupun narasumber nah itu kegiatan sehari-hari Pak Rahmat sudah berkeluarga ya sudah Pak Alhamdulillah sudah ya putranya belum belum pengantin baru Pak pengantin baru oke mudah-mudahan segera diberi amanah sutra atau putrin ya sudah kenal lama dengan Miptau Salam ya kan Alhamdulillah sudah bro ya kalau boleh cerita sedikit apa yang Pak Rahmat tahu tentang Miptau Salam ini kalau tentang Miptau Salam itu yang sampai sekarang itu saya pegang dan saya masih betah ya karena di Miptau Salam maupun di unit SMA SMK atau unit lain dia lebih terkenal kekeluargaannya jadi setelah dapat kekeluargaan kita merasa nyaman untuk kerja kemudian dapat juga tenang dalam melakukan hal ibadah jadi tidak ada paksaan untuk ini untuk itu yang penting kita beribadah kemudian kekeluargaannya dapat jadi melaksanakan pekerjaan itu pun terasa nyaman tanpa ada tuntutan ataupun halangan dari berbagai pimpinan ataupun dari teman-teman yang lain jadi anggapannya kerja itu sebagai rutinitas biasa karena sudah nyaman bekerja di Miptau Salam karena terkesan di sini kekeluargaan begitu ya baik tentang latar belakang umum saya sudah lihat di sini latar belakang pendidikan agamanya yang informal apa kira-kira Pak Ramad di luar sekolah ya ini kan ada MTS Darul Mursid Sipiro kemudian M Aliyah Swasta Darul Mursid juga Sipiro Darul Mursid itu itu yayasan ya pesantren pesantren nah tentu saja karena pesantren tentu kan dapat yang informal ya seperti apa bisa diceritakan kalau di kalau di pesantren informalnya yang ya karena udah lama gitu lupa-lupa ingat kadang-kadang ada bahasa Arab ada kitab kuning ada nahu ada soroknya itu diperkenalkan ketika sekolah karena di Darul Mursid ada pembagian minggu minggu misalnya satu minggu ini bahasa Arab minggu depannya lagi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia itu hanya diperbolehkan ketika kita melakukan kegiatan pramuka berarti ada informal untuk bidang bahasa Arab ya kemudian mungkin ibadah juga lah otomatis iya bro karena waktu dimana yang tinggal di pesantren MTS atau waktu alia dua-duanya oh dua-duanya dia seramai ya ya tamat SD langsung masuk MTS nya lulus MTS nyambung SMA alia yang apa kesannya di Darul Mursid waktu itu yang sampai sekarang barangkali terus diingat gak bisa dilupakan apa kira-kira pelajarannya gitu ya pelajaran hidup misalnya kalau pelajaran hidup ya pemaksa memang semuanya di awal dari pemaksaan bro awalnya dipaksa solat subuh dipaksa solat duha terhaju dipaksa lama-lama tanpa paksaan itu dia jadi seperti kebiasaan gitu jadi lama-lama udah tertanam biarpun misalnya tidur jam dua atau tidur-tidur jam-jam tiga tetap subuhnya tetap bangun gitu karena memang di awal terasa dia dipaksa sakit gitu karena memang waktu itu kan masih kecil masih tahun SD sudah masuk ke situ jauh dari orang tua ada pula paksaan seperti itu dengan peraturan yang ketat yang mau gak mau diikuti lama-lama insyaallah terbiasa gitu apakah nilai-nilai itu terpakai sampai sekarang misalnya dalam keluarga bermasyarakat nah ini sebentar lagi di posisi apa ini TKS lah ya TKS ya bagaimana kira-kira terpakai ya insyaallah terpakai kemarin pernah di KAPRODI kan pernah sampai sekarang masih sampai sekarang apa tugas utama di KAPRODI tugas utamanya itu ya ini tentang ini mempersiapkan anak-anak untuk PKL satu kemudian membimbing anak-anak ketika ujian UKK memberikan fasilitas kepada anak-anak ketika mereka ingin praktek dan mengantarkan mereka itu bagaimana sih caranya melakukan praktek yang bagus dengan keselamatan kerja kalau nanti ini lulus untuk PKS berarti kan Bapak meninggalkan posisi KAPRODI kan nah jadi apakah tanpa ada KAPRODI bisa jalan menurut Bapak kalau menurut saya sih bisa jalan cuman agak lambat karena kan kita karena kita kan masing-masing punya job desk masing-masing jadi begitu guru mengajar dia akan terganggu dengan kerjaan yang lain apalagi kalau dulu kan sebelum adanya KAPRODI dulu itu dibebankan ke bagian kurikulum terakhir banyak misalnya ini terlambat aturannya sudah selesai kayak sertifikat PKL misalnya seharusnya sudah selesai tempat PKL sudah dicari sementara karena job desknya bertumpuk ataupun dikerjaan satu orang untuk beberapa pekerjaan jadi agak terbengkalai gitu Pak Rahmat kalau dipercayakan kalau dipercayakan kira-kira apa pengalaman dari KAPRODI yang bisa diterapkan mungkin sudah tahu job disk PKS tahu sebagian kecil karena belum pernah juga tapi ada nilai barangkali yang bisa Bapak terapkan di sana bisa diceritakan dikit kalau nilai yang mungkin bisa diterapkan itu ini apa namanya untuk manajemen manajemen pemberkasan aja jadi berkasnya persifatnya lebih bagus sehingga ketika kita ada guru yang meminta ini meminta itu misalnya SK tahun segini tahun segini udah lengkap kemudian ketika mengajar kita harus aktif melihat guru mana yang tidak hadir mana yang hadir izinnya kenapa apakah sakit atau yang lain jadi bisa di backup oleh guru yang lain atau guru piket saya kira Pak Rahmat dengan latar belakang ini sudah insyaallah mumpuni ya dan juga saya lihat latar belakang pondok ini yang sangat kuat dan sejalan dengan Wiptaw Salam karena itu saya sekarang ke topik lain saya tahu bahwa ini adalah yayasan wakaf yang utamanya dari RAC dan juga kaum muslim dan muslimat dan sampai sekarang itu bertahan sebagai yayasan wakaf jadi kami hanya pengelola pengembala nah itu untuk bisa kita pahami bersama oleh karena itu menjadi tanggung jawab kita untuk terus memajukan Wiptaw Salam jadi kalau nanti Bapak menjadi PKS Bapak setuju ya untuk pertama kali memegang teguh bahwa ini wakaf dan kita pengelolanya mulai dari yayasan sampai ke unit memajukan dalam arti tentu dari sisi fisik skademik tapi yang paling penting itu tadi nilai keluargaan itu semua masalah kita harus bisa bicara jadi kalau kita mendengar kita harus habayun kita harus dengar lagi dari pihak yang yang kita ingin yang dibicarakan itu jadi sehingga tidak miskomunikasi dengan pimpinan juga harus kita jalin dengan baik yang paling penting juga pada siswa siswa dan masyarakat terutama orang tua sekarang ini dari sisi jumlah ini kan makin turun ini ya saya kira peran daripada PKS 1 ini sangat sangat diharapkan dan ini berangkali waktu yang tepat karena sebentar lagi ini dalam proses ya penerimaan siswa baru jadi kalau nanti diterima bagaimana Pak Rahmat ya saya minta disiapkan satu program yang nanti bersama-sama kepala sekolah untuk bagaimana ini supaya kembali jumlah walaupun suasana seperti sekarang ini ya barangkali tidak bisa seperti dulu ya tapi paling tidak dievaluasi what is the root cause-nya ya kan akar penyebabnya jadi saya kira Bapak sudah tahu diagram Ishikawa Fistbound Diagram jadi kita harus lihat dari beberapa sisi untuk di evaluasi saya kira sebagai PKS bebannya memang beban manajemen itu sangat penting tapi ada hal-hal teknis yang mau tidak mau mengharuskan kita untuk berkomitmen terhadap waktu nah jadi dalam hal ini barangkali Pak Ramad kalau ada job yang di luar tugas utama di luar jam misalnya dan itu bisa dimanage silahkan tapi tentang waktu tentu Bapak sudah tahu jam jam kerja kita nah disini Bapak setuju tentang jam kemudian yang terakhir walaupun ini pimpinan dan dibangun oleh orang Aceh tetapi kesan Bapak apakah ada diskriminasi enggak di Miptau Salam ini maunya orang Aceh aja gimana Bapak kalau saya lihat sih enggak ada kalau saya lihat karena saya lihat dari teman-teman juga kan dari latar belakang yang berbeda-beda juga yang masuk ke Miptau Salam mau itu dari pimpinan mau itu dari yang lain karena namanya bekerja pasti banyak dari latar belakang yang berbeda artinya dari sisi perlakuan apakah selama ini Bapak ada merasa ini kok mentang-mentang saya bukan orang Aceh ada seperti itu enggak ada karena itu penting untuk kita dengan baik dari kami dari yayasan kalau yayasan orang Aceh karena itu memang amanah amanah yang pewakaf dulu tetapi unit itu harus profesional harus dan kami pun berkomitmen kadang-kadang rapat itu sampai larut malam itu biasa lagi sekarang online ya jadi kalau saya mengganggu WA gini-gini itu kalau saya belum tidur itu saya jawab tapi kalau lagi timur sudah tidur ya besok pagi lah demikian juga teman-teman lain dan nanti berangkali saya juga akan kadang-kadang membuat direct communication juga dengan para pimpinan via WA jadi nanti jangan kaget kalau saya sekali saya WA terus saya telpon nanya itu gitu kan jadi saya kira sesi wawancara dari saya cukup kita sama-sama menjaga kesehatan kita ini saya dengar cucunya pun udah mau datang katanya cucunya omikron ini kita ya ya bertawakal pada Allah selalu ya saya kira Eva cukup selanjutnya nanti akan diberi jawaban kepada Pak Rahmat ya ya ini Eva saya record nanti sebagai pertanggung jawaban kegiatan wawancara insyaallah nanti saya kirim ke Eva lagi recordnya ya oke terima kasih banyak hari ini Pak Rahmat Eva thank you ada pertanyaan Pak Rahmat atau Eva sebelum saya tutup Pak Rahmat silahkan ada yang menanyakan gak ada udah jelas jelas semua ya tentang berapa rate-nya saya kira sudah sudah ada standar semua ya nanti bicara aja dengan dengan Bu Eva dan biasanya sebelum sebelum ditugaskan ada seperti benchmark lah dulu atau belajar lah walaupun sudah tahu ya apa ke unit lain ya hanya sebenarnya untuk intinya itu silaturah memperkenalkan diri oke kalau tidak ada Bu Eva karena tadi Eva yang buka silahkan ditutup oke baik terima kasih Pak Ketua Umum Yaesan sudah melancara calon PKS1 SMK kepada Pak Ramad sudah terima kasih juga sudah ikut berpartisipasi pada kegiatan wancara hari ini dan nanti akan dikabarkan kembali training makasinya nanti jika ini sudah di ACC atau akan di training sampai akhir bulan maka SK akan terima di kapta tanggal 1 April ya Pak ya Bu jadi mempersiapkan diri dan seperti Tuhan Pak Abus tadi untuk bersilaturahmi benchmark di lingkungan sekolah kita atau di lingkungan sekolah-sekolah lain yang bisa kita ambil ilmunya supaya bisa dimodifikasi dengan tahu salam khususnya di SMK jadi saya titip SMK dengan Bapak ya benar-benar lebih bagus Insya Allah screenshot sebentar bisa ya sudah deh fakirin screenshotnya Pak oke terima kasih kirim ke BPH jadi kegiatan kita sudah tentas sudah Pak saya tutup screennya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam selamat menikmati